Penentuan pengukuran pola respirasi Produk-produk pertanian setelah dipanen seperti sayuran dan buah-buahan masih melakukan proses hidup menyebabkan sayuran dan buah-buahan masih dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu setelah dipanen Hal ini ditandai dengan masih terjadinya proses respirasi Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pemecahan oksidatif substrat kompleks yang terdapat dalam sel menjadi molekul sederhana disertai dengan produksi energi Berdasarkan kurupa respirasi tersebut Buah klimaterik mempunyai peningkatan atau kenaikan laju respirasi sebelum pemasakan Sedangkan, buah non-klimaterik tidak menunjukkan adanya kenaikan laju respirasi Laju respirasi merupakan indeks yang baik untuk menentukan umur simpan buah-buahan setelah dipanen Semakin tinggi laju respirasi Maka, semakin cepat pula perombakan-perombakan tersebut yang mengarah pada kemunduran dari produk tersebut Faktor yang mempengaruhi laju respirasi Pertama, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari sifat fisio kimia dari buah itu sendiri meliputi tingkat perkembangan, susunan kimiawi jaringan, ukuran produk, pelapis alami, dan jenis jaringan Faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi dari lingkungan buah disimpan Meliputi Suhu Laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu, begitu pun sebaliknya Oksigen Konsentrasi oksigen meningkat, maka semakin meningkatnya laju respirasi Karbon dioksida Laju respirasi akan semakin menurun apabila meningkatnya karbon dioksida Selanjutnya, zat-zat pengatur pertumbuhan Dan yang terakhir, kerusakan buah dan etilen akibat jatuh atau tergorek Laju respirasi dapat dikendalikan antara lain dengan memanipulasi kandungan gas O2 atau CO2 dalam kemasan atau ruang penyimpanan dengan menurunkan konsentrasi O2 atau meningkatkan konsentrasi CO2 Maka, laju respirasi dapat diperlambat sehingga umur simpan dapat diperpanjang Laju respirasi dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori Laju respirasi sangat cepat dengan nilai 40-60 Lalu, bagaimana sih cara menentukan laju respirasi pada buah tersebut? Menentukan laju respirasi, diambil sampel dari masing-masing buah yang akan kita uji Buah klimaterik, contohnya tomat dan pisang, dan buah non-klimaterik, contohnya timun Kemudian, sampel tersebut dimasukkan ke dalam toples Toples kemudian ditutup dan dilapisi dengan lilin wash pada tepi tutup Dan dipastikan terlebih dahulu tidak ada ruang untuk keluar masuknya udara Dilanjutkan, alat ukur oksigen meter dan karbon dioksida meter dikalibrasi terlebih dahulu Lalu, alat-alat tersebut dipasangkan pada masing-masing toples Dan diamati tiap waktu yang ditentukan dan dicatat Agar lebih tahu cara pengaplikasiannya, tonton video berikut ya Terima kasih telah menonton! Gimana? Sudah mengertikan setelah menonton video tadi Hasil ukur oksigen dan karbon dioksida Yang sudah kita catat tadi untuk mengukur laju respirasinya Dengan memasukkan nilai ke dalam rumus Sama dengan pola respirasi sistem tertutup Yaitu R1 sama dengan V per W DX1 per DT R2 sama dengan Min V per W DX2 per DT Di mana R sama dengan laju respirasi X sama dengan konsentrasi gas T sama dengan waktu V sama dengan volume bebas Atau respirasi cambar W sama dengan berat produk Setelah mendapatkan penjelasan tadi Yuk kita lihat contoh pengukuran pola respirasi Alat-alat yang dibutuhkan antara lain Tabung reaksi Gelas beaker yang berisi aquades Kecamba kacang hijau Biji mastar Dan biji gandum Sumbat yang berlubang satu Labu Erlenmeyer Gelas ukur Larutan potasium hidroksida atau KOH Petroleum jelly Benang Dan pipa kaca berbentuk U Cara kerjanya Masukkan 30 butir Kecamba kacang hijau Kedalam labu Erlenmeyer Lalu ukur sebanyak 4 ml Larutan KOH dengan gelas ukur Pindahkan larutan KOH Kedalam tabung reaksi Ikatkan benang ke bagian atas tabung reaksi Dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer Dengan benang tetap di luar Lalu tutup dengan sumbat Masukkan salah satu ujung pipa kaca Kedalam sumbat Dan ujung lainnya Dimasukkan ke dalam gelas beaker Pada tahap ini Dinamakan initial level Ambil sedikit petroleum jelly Dan oleskan pada lubang sumbat Lakukan hal yang sama pada biji mustard dan biji gandum Dan diamkan selama 2 jam Pengamatan Setelah 2 jam didiamkan Akan terlihat air naik pada pipa kaca Tahap ini dinamakan final level Kesimpulannya Kesimpulannya Kecambah akan menghasilkan gas CO2 Gas tersebut akan terserap ke dalam larutan KOH Dikarenakan respirasi Dikarenakan respirasi membutuhkan oksigen Maka akan menyebabkan air di pipa kaca menjadi naik Pada percobaan biji mustard dan kacang hijau Air yang naik cenderung lebih kecil jumlahnya Karena substratnya lemak dan protein Dimana karbon dioksida yang dilepaskan jumlahnya lebih kecil Sedangkan Pada percobaan biji gandum Air yang naik lebih besar jumlahnya Karena substratnya karbohidrat Dimana Oksigen yang terpakai Dan karbon dioksida yang dihasilkan Jumlahnya sama banyak Untuk mengurangi Kesalahan Pastikan semua sambungan Kedap udara Dan gunakan Larutan potasium hidroksida pekat Yang baru disiapkan Penggunaan vaselin tadi Agar udara dari luar Tidak masuk pada sambungan penyumbat Dan tabung kaca Dan penggunaan KOH Berfungsi untuk menyerap Karbon dioksida yang dihasilkan Oleh respirasi tersebut Penjelasannya Kenapa air bisa naik ke tabung kaca Yaitu Saat di dalam tabung kaca Udara tidak bisa keluar Ataupun masuk Sehingga jumlah udara sedikit Air pada gelas Baker Terseret ke atas Akibat dari bertambahnya sedikit udara Dan menunjukkan Bahwasannya Kacang yang berkecambah tadi Berrespirasi Menurut suhu dan tingkat kematangan Terhadap respirasi produk hasil pertanian 1. Suhu Suhu yang rendah akan memperlambat Terdendirian proses respirasi Laju reaksi respirasi Atau peningkat untuk setiap kenaikan Suhu sebesar 10 derajat celcius Tergantung masing-masing spesies 2. Tingkat kematangan Laju respirasi minimal pada tingkat kemasakan Dan setelah itu Boleh dikatakan konstan Demikian pula sesudah pemaninan Hanya bila proses pemaninan Akan dimulai Laju respirasinya akan meningkat Sampai puncak pulih matahari Sesudah itu Akan berkurang dengan perlahan lah Nah Pada tabel berikut ini Terdapat data laju respirasi Beberapa komoditi Yang dipengaruhi oleh suhu Dimana Hukum PANHOB Menyatakan bahwa Dalam batas kisaran suhu fisiologis Laju reaksi biologis Atau respirasi Meningkat 2-3 kali Setiap peningkatan suhu Sebesar 10 derajat celcius Selanjutnya yaitu Proses hasil laju respirasi Pada buah mangga Berdasarkan jurnal yang telah kami baca Pada proses laju respirasi Buah mangga ini Menggunakan 3 metode suhu yang berbeda Yaitu pada suhu 10 derajat celcius 20 derajat celcius Dan 25 derajat celcius Perlakuan selanjutnya Pada pengujian tekanan Setelah dimasukkan dalam 3 suhu yang berbeda adalah Pengambilan sampel uji tekanan pada masing-masing golongan suhu Dengan selang interval 0 hari, 2 hari, 4 hari, 6 hari, dan yang terakhir yaitu 8 hari Dari tiap-tiap sampel kemudian dilakukan Pengujian kerusakan jaringan Laju respirasi dan produksi etilen Penyimpanan pada suhu 10 derajat celcius Menunjukkan respirasi dan produksi etilen paling rendah dibandingkan dengan penyimpanan pada suhu 20 derajat celcius dan 25 derajat celcius Pememaran menyebabkan ukuran sel akan semakin besar Dan sebagian sel menjadi pecah Perubahan sel mengakibatkan kenampakan sel menjadi seperti sepon dan kasar Buah menjadi matang penuh pada hari ke-8 Dan pada hari ke-6 Masing-masing pada penyimpanan 20 derajat celcius dan 25 derajat celcius Sedangkan pada penyimpanan suhu 10 derajat celcius Buah belum matang hingga penyimpanan lebih dari 30 hari Pada laju respirasi ini juga ditentukan oleh banyak faktor Baik faktor internal maupun faktor eksternal Faktor eksternal seperti suhu, komposisi gas, kerusakan produk berpengaruh nyata terhadap laju reaksi biologis Termasuk laju respirasi suhu dingin Dapat terjadi perubahan yang sangat mencolok pada kecepatan glikolisis dan respirasi mitokondria Yang mengakibatkan laju respirasi tersebut menjadi lambat dibandingkan dengan suhu tinggi Suhu rendah akan mereduksi laju respirasi dan transpirasi Menghambat reaksi enzim, menekan laju pertumbuhan mikroorganisme Dan memperlambat laju produksi etilen serta laju kemunduran mutu produk Mungkin itu saja informasi yang dapat kami berikan Semoga materi di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Dan sampai jumpa di video-video berikutnya